Intro Ya, mulai memahami apa yang diinginkan oleh sang pelatih, paling tidak Itulah yang ditunjukkan para pemain Barcelona di era kepelatihan Xavi saat ini Sempat mengalami kesulitan di awal musim Kehadiran Xavi tak bisa dipantah telah mengubah segalanya di tim Barcelona Hingga akhirnya, kita seolah dipamerkan akan kekuatan tim Blaugrana yang sesungguhnya Dan inilah cerita dibalik bagaimana proses Xavi mengembalikan Barcelona ke era terbaiknya Intro 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 Ya, itulah yang dikatakan gelandang tengah Bayern München Joshua Kimmich tentang Xavi Hernandez Sebagai salah satu gelandang terbaik di lapangan saat ini Kimmich tak bisa berbohong jika Xavi adalah pemain idolanya yang melihat Xavi Sebagai seorang pemain tim yang memiliki teknik sempurna dan kemampuan memimpin tim yang sangat baik Dimana hal itu Kemudian, suatu terbukti saat kepemimpinan tersebut berhasil dimanfaatkan Xavi untuk membuat Barcelona kembali ke track aslinya Untuk menjadi salah satu tim paling ditakuti di Eropa Intro Ya, menjadi seorang pelatih Kemampuan Xavi sejatinya memang telah menonjol sejak ia menangani Alshad di Liga Qatar Namun karena level Liga Asia yang terbilang jauh dibandingkan Eropa Keberhasilan Xavi bersama Alshad masih dipandang sebelah mata Hingga akhirnya Sebuah tantangan baru diambil Xavi untuk menangani Barcelona Dimana disinilah semua orang tahu mengapa Xavi adalah pelatih yang spesial Hanya memiliki satu filosofi yang ia yakini sebagai filosofi terbaik di dunia yakni Tiki Taka Xavi seolah kembali menanamkan seperti apa sepak bola sederhana seharusnya dimainkan oleh tim Barcelona saat ini Bermodalkan pemain-pemain muda dengan beberapa pemain senior berpengalaman Xavi pun memadukan keduanya dengan sempurna sehingga terciptalah permainan atraktif dan menarik dari tim Barcelona di lapangan Terbaru menghadapi Atletic Bilbo Sebuah tim yang dikenal sebagai tim yang selalu menyulitkan tim-tim besar di Liga Spanyol Barcelona berhasil tampil dominan dan atraktif Hanya pun sesuai dengan harapan Mereka mendominasi pertandingan selama 90 menit Menciptakan peluang demi peluang hingga terciptalah 4 gol untuk membawa Barcelona meraih kemenangan sempurna hari itu Sebab Yang fGs investasi di antara Libman Jack Rabia players Nße yang Dany Al label Push situasi Pedrik Putra di Jion pe مampu danien P lacto di Jion Atean tirin Ya, malam itu, berkat goal yang diciptakan oleh Aubameyang, Tim Bele, Luke Dizong, Suartha, Memphis, DP. Barcelona sekali lagi berhasil menang meyakinkan dengan keunggulan 4-0. Dimana dengan 4 goal tambahan ini, maka Barca tercatat selalu menciptakan 4 goal dalam 3 pertandingan terakhirnya. Sedangkan dalam 7 pertandingan terakhir, tim bloggeran ini tercatat telah membuat 20 goal. Sebuah hal fantasis yang menunjukkan jika Barca mulai kembali ke bentuk terbaiknya. Ya, melihat bagaimana permainan Barcelona akhir-akhir ini. Safi pun menjelaskan jika semua mulai nampak berjalan dengan baik, ya, mengharapkan perubahan dan itu terjadi. Dan baginya, ini adalah sensasi yang luar biasa untuk tim Barcelona. Segalanya berjalan baik, kami mulai menang dan bermain seperti yang kami inginkan. Itulah yang saya inginkan. Setiap pertandingan di Gamla seperti pesta bagi saya dan para penggemar. Saya mengharapkan perubahan ini karena kami bekerja dengan sangat baik. Kami juga berkembang dan sensasinya masih sangat bagus. Sementara itu, melihat perubahan yang dibawa oleh Safi untuk tim Barcelona. Pemain yang semalam juga berhasil menciptakan goal. Lama absen akibat citra Memphis Depay mengakui jika Safi telah mengubah cara tim Barcelona berlatih di lapangan. Safi mengubah cara kami berlatih. Pergahanan lawan sekarang harus menderita melawan kami. Kami memiliki lebih banyak penyerang sekarang dan kami melihat apa yang terjadi. Kami dapat mencetak 3 goal dalam 10 menit. Rekrutan musim dingin berjalan dengan sangat baik dan tim juga dalam kondisi sangat baik. Kecapin BC Depay memuji pelatih barunya, Safi Hernandez. Ya, selalu menciptakan 4 goal dalam 3 pertandingan terakhir tim Pelau Grana. Membuat Barcelona seolah berubah menuju ke era emas mereka sebelumnya. Dan sekali lagi, hal itu tak terlepas dari bagaimana seorang Safi berhasil membuat para pemainnya menjalankan permainan sesuai sistem yang ia inginkan. Terima kasih telah menonton!